ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya kembali lagi bersama saya tetap di channel mainkan gamenya halo sobat semua apa kabar kalian hari ini semoga aja baik-baik saja dan tetap masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah kali ini kita akan menerbangkan di outdoor ya sobat ya drone dari miliknya R103 yang bilangnya sih sudah ada optical propositionnya nah disini kita akan coba ya apakah bener optical propositionnya bekerja ya mumpung cuaca juga lagi cerah ini di sore hari ya anginnya juga kurang baik apa sih yang bisa dilakukan oleh drone yang seharga sekitar 300an ini ya baik langsung aja kita coba ya jadi sudah saya kalibrasi semua yang harus di kalibrasi sudah saya lakukan ya sobat ya oke kita taruh sini aja dulu siap oke ini kenapa kameranya nge-lag nih siap oke sobat langsung aja kita army ya dengan menekan tuas ke bawah serong masuk ya bisa juga ini dengan menekan ini ya sobat ya auto take off sama auto landing oke langsung aja kita auto take off ya bismillahirrahmanirrahim keren ya jadi gak tau nih optical propositionnya saya kurang paham ya optical positionnya ini bekerja atau gimana ini kameranya kenapa ini ya oke untuk kameranya dia nge-lag ya gak tau gimana saya akan coba keluar lagi dan start oke kayaknya dia gak terhubung nih kameranya kenapa ya saya coba dulu keluar ya oke padahal disini terhubung kita masuk lagi oke kameranya kita landing aja dulu siap ini kameranya memang oke langsung aja sobat kita take off lagi bismillahirrahmanirrahim oke optical positionnya di atas 2 meter goyang ya jadi untuk kameranya gak usah dilihat sobat karena kameranya bener-bener nge-lag banget dan kurang direkomendasikan buat sobat semuanya yang pengen beli drone yang berkamera bagus ya jadi ini hanya untuk main-main saja kanan-kiri ya oke langsung aja kita coba ya sobat ya kita akan coba maju ini bener-bener nih kameranya ya gak bisa diandelin gili nih kampret bener oke siap oke sobat jadi ini drone belum ada GPS nya jadi buat sobat semuanya ya yang mungkin memang bener-bener mau beli drone seperti ini jangan main dengan keadaan yang bener-bener sangat berangin ya jadi gak disarankan dan jangan terlalu jauh ya sobat ya ini kalau jauh terus drone nya jatuh bisa diambil gak nih itu omeko oke kita akan coba ya sobat ya kita akan coba ini kameranya oke dia bergerak untuk kameranya siap kelihatan ya keren banget jadi kalau untuk main-main seperti ini bagus ya sobat ya apalagi mainnya di outdoor luas seperti ini oke ini saya ya jadi kesimpulannya sobat ya drone ini sangat stabil sekali ya nah ini ini lebih dari 2 meter jadi optical proposition nya ini lebih dari 2 meter dia stabil sih nah terus kita bawahkan kamera ya oke kita tinggikan sayang banget nih apa namanya kameranya padahal sudah sampai 90 derajat jadi sayang banget jadi untuk buat sobat gak disarankan ya untuk kameranya tapi kalau kesabilannya keren oh oke kita cepatkan speed 2 oke di jarak-jarak sekitar 10 meter masih aman oke 10 meter masih aman ya sobat ya oke kita akan coba terus sampai disana oke sekitar 15 meter masih oke jadi dia terbang sama burung ya sobat ya oh mantap oke jadi FVV nya kalau drone nya jauh kok lancar ya tapi kalau deket kok malah ya ini sobat ya lihat ya burung nya banyak ya jadi hati-hati sama burung kayak gini kalau jauh malah lancar dia aneh nih jadi kalau jauh oke nah sobat seandainya memang asik ya asik bermain drone terus mendengar ada alarm seperti ini berarti baterai sudah menyisahkan sekitar 20% ya sobat ya jadi drone ini kalau diaktifkan kameranya bisa jadi ini apa namanya dia memakan dari 20% baterai ya sobat ya oke jadi kesimpulannya buat sahabat semua ya untuk drone R103 yang saya rasakan ya yang saya mainkan ini bagus banget drone nya enak banget jadi apa ya kayak kayak remote nya itu asik banget sobat cuma ya kalau untuk kamera saya tidak sarankan buat sahabat semuanya untuk beli ini ya itu kalau kamera jadi ada ada barang ada kualitas ya sobat ya jadi di harga sekitar 350 sahabat semua bisa mendapatkan drone yang sudah mempunyai anti nabrak dan sudah mempunyai motor yang berasles ya jadi tahan terhadap angin dan drone yang sudah berasles ini bakalan tahan hingga sampai bila-bila masa ya sobat ya maksudnya gak ada gak ada umur lah gak seperti sama yang masih beraset ya yang masih beraset oke dia turun sendiri karena baterai nya habis ya jadi yang masih beraset ya sobat ya jadi yang masih beraset itu paling kita menerbangkan sekitar 30-40 kali dia bakalan haus apa namanya motornya bakalan haus jadi perlu diganti tapi kalau yang sudah berasles itu biar sampai setahun dua tahun bakalan tahan oke sobat mungkin sampai disini dulu kebersamaan kita dan jumpa kita kali ini dengan drone dari miliknya R103 yang sudah berasles dan sudah mempunyai optical proposition saya rasa bagus untuk dipertimbangkan buat sobat semuanya yang memang untuk beli buat belajar terbang aja ya sobat ya oke mungkin akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb dan jangan lupa selalu mainkan gamenya bye-bye bye